Intro Selamat pagi Selamat pagi Pas kita hari ini Hari minggu berkumpul lagi Kita mau belajar kermanfaat Sebelumnya kita bersama dulu ya Bapak di surga terima kasih Karena Kau mengasihi kami Terima kasih untuk keselamatan yang kau sediakan Secara jumal-jumal Bagi siapapun yang mau bersobat Terima kasih juga Untuk firman Tuhan Jika kami pelajari Maka akan mengajar kami Dan menjadikan kami murid-muridmu Sekarang Kami akan merenungkan firman Tuhan ini Biarlah kami bisa Fokus Dan pelajaran yang kau mau berikan kepada kami Dapat kami terima Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Hari ini Firman Tuhan Dari Matius Pasal 17 Ayat 14 Sampai 21 Matius Pasal 17 Ayat 14 Sampai 21 Ini nanti kalian di rumah boleh baca sendiri Ceritanya Tuhan Yesus Dan Petrus Jakobus Yohanes Mereka baru turun dari dulu Lalu Disitu sudah banyak orang menunggu Orang banyak ini Bergerumun Dan kelihatannya ada sesuatu Yang sedang menarik perhatian mereka Tetapi ketika mereka melihat Yesus turun Mereka semua langsung Memandang Yesus Dan salah seorang dari mereka Seorang bapak Dia langsung Berlari kepada Tuhan Yesus Tersyukur Dan menyembah Yesus Guru katanya Tolong Tolong Sebab anakku Kerasukan setan Wah dulu anakku kerasukan setan Lalu kemudian Apa yang terjadi Kalau setan itu lagi gini Nanti setan itu akan Menggoncam-goncam dia Waaah Di goncam-goncam Sampai datanya bulutnya berusaha Kemudian kadang-kadang dilempar ke api Kadang-kadang dilempar ke air Sebentar lagi Kalau tidak diobati Anakku akan mati Mati Guru Tolong Dia begitu Memohon kepada Yesus Dia tambahkan nanti Guru Tadi saya sudah minta Murid-muridmu Untuk menyembahkan anak saya Supaya murid-muridmu Mengusir setan Yang merasuki anak saya Mengganggu anak saya ini Tetapi murid-muridmu Tidak bisa Jadi buruk Tolong Tuhan Yesus Orang-orang banyak itu Mereka semua Bisik-bisik Pas, 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 pas Muncul-muncul Itu Tuh lihat Anaknya Anaknya lagi buling-buling Mulutnya lagi terpusat-pusat Lalu kemudian Mereka bilang Ternyata Murid-murid Yesus Tidak bisa Mengusir setan Lalu sekarang Datang gurunya Ini kayaknya Gak bisa juga Ada yang bilang Bisa kali Ada yang bilang gak bisa Ada yang bilang bisa Gak tau sih Tapi jangan-jangan Ada yang mulai Taruhan Taruhan berapa Bisa gak Yesus ini bakal bisa Menyumbuhkan apa gak Yesus melihat mereka Dan ekspresi Tuhan Yesus Tidaklah senang Tuhan Yesus bilang Hai angkatan Yang sesat Dan tidak percaya Ya tujuh orang-orang semua disitu Yang tidak percaya Masih berapa lama lagi Aku masih harus bersama kamu Apakah kalian sudah lupa Dengan semua mudizat Yang sudah aku buat Berapa banyak Tanda-tanda Yang sudah saya tunjukkan Bukti Yang sudah saya berikan Orang-orang sakit Yang sudah disembuhkan Orang buta Yang sudah diceritkan Orang lupuk Yang dibuat berjalan Orang mati Yang dibangkitkan Dan setan-setan Yang dikeluarkan Yesus ini Masa masih Gak kecaya Ini angkatan Yang sesat Dan tidak percaya Lalu Tuhan Yesus bilang Bawa anak itu kemarin Lalu dengan satu harbika Keluarlah Ini bukan Bukan ada setannya disini Tapi langsung keluar Setan itu benar-benar keluar Dan anak itu Langsung saja Tidak lagi berbusa-busa Tidak lagi diganggu oleh setan Dan anak itu Sudah langsung bisa duduk Dan semua orang yang melihat itu Langsung tak kejuk Rupanya Walaupun murid-muridnya Tidak bisa Kalau Yesus yang turun tangan Apakah ada yang mustahil Buat Tuhan Tidak ada yang mustahil Buat Tuhan Lalu Kemudian Sesudah Orang tua itu Bapak ini pergi Lalu di tempat yang agak Sempit Murid-muridnya tanya Sama Tuhan Yesus Guru Guru tolong kasih tahu Kenapa Tadi kami tidak bisa Mengusir setan itu Kenapa Kami sudah berdoa Kami sudah Ini pakai Keluar Terus Dipukul kepalanya Ini tidak keluar Sudah kita gonyang-goyang Kita tangkap Kita pegangin tangannya Tidak keluar Guru Kita tarik pakai nama engkau Dalam nama Yesus Tapi tidak keluar Kenapa kita mengusir setan itu Tidak keluar Lalu Tuhan Yesus Jelasin Sebenarnya Tuhan Yesus melihat Kayaknya Murid-muridnya ini Juga masih Kurang iman Tuhan Yesus bilang Asalkan Kamu percaya Asalkan Iman kamu Sebesar Biji Sesawih Ya Biji sesawih Itu kecil banget Mungkin Kalau saya gambarkan Biji sesawih itu Ini kelihatan gak Bagi 5 Masih jauh ini kecil lagi Kalau bukan warna hitam Ini gak kelihatan Kamu dari Dari paling belakang itu Gak kelihatan Apa itu Biji sesawih Kalau kamu punya iman Sebesar Biji sesawih saja Kamu dapat berkata Kepada gunung ini Tembantunlah ke laut Maka gunung itu Akan pindah ke laut What Iman sekecil itu Punya kuasa Sebesar itu Wah Tapi maksudnya Tuhan apa Maksud Tuhan itu Bukan Sekarang kita lagi Mengukur iman ya Ayo Timbang Ukur iman kamu Sudah segede ini belum Ya Kalau saya coba lihat Pakai protokop Pakai mikroskop Masih terlalu kecil Imannya kurang Bukan begitu Iman itu adalah Sesuatu yang orang miliki Kalau dia percaya Kalau dia yakin Kalau dia bersandar Kepada Tuhan Kalau dia tidak bersandar Tidak yakin Itu namanya Tidak beriman Jadi antara dia punya iman Atau dia punya iman Orang yang beriman Dia lama-lama Kalau dia pakai Dia beriman terus Kalau dia membuatkan imannya terus Jangankan sebesar Bigi sesaling Akan lebih besar lagi Imannya akan makin besar Dan makin besar Dan makin kuat Orang yang tidak punya iman Mau diapain juga Imannya tidak akan gede-gede Karena tidak punya iman Jadi Tuhan Yesus bilang Jenis ini tidak dapat diusir Kecuali dengan berpuasa Dan berdoa Maksudnya Tuhan Yesus Kalau kamu beriman Dan kamu sungguh-sungguh yakin Kamu minta kepada Tuhan Ya Kan kamu mau supaya Ini setan keluar dari anak ini Tapi kuasa itu bukan datang dari diri kamu sendiri Kamu pakai tangan kamu tepok-tepok jidarnya Tidak akan keluar Karena tangan kamu tidak punya kuasa Tangan kamu bukan tangan Tuhan Yesus Jadi kamu berdoa dan minta Supaya Tuhan yang mengeluarkan Saya tahu Tapi berdoa ini Harus berdoa dengan sungguh-sungguh Namanya juga beriman kan Beriman Berarti doanya sangat sungguh-sungguh Seberapa sungguh Sangat sungguh-sungguh Lebih sungguh Lebih penting daripada makan kan Lebih penting dari makan Kalau itu Makannya nanti dulu Makannya tunggu Nah inilah namanya Berpuasa Nah kalau seseorang berdoa Dengan sangat sungguh-sungguh Dan dia berdoa terus Bahkan Kalau Menurut dia lebih penting dari makan Dia sampai Menunda makannya Menunda itu artinya delay Jadi tidak makan dulu Tunggu sebentar Belum selesai berdoa Kerjaannya belum selesai Permintaan yang sangat penting ini Belum selesai didoakan Nah ini Menurut Tuhan Kalau seseorang Dia berdoa Sampai sesungguh-sungguh itu Artinya Dia percaya kepada Tuhan Kalau orang tidak percaya kepada Tuhan Mau berdoa kepada Tuhan Misalnya 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 ada Ada satu om Dia bilang Oke Kamu minta Nanti saya kasih kamu Mau minta apa Minta laptop Nanti saya kasih Wah Benar-benar om Oke Lalu suatu ketika Kamu lagi butuh laptop Kamu minta Sama om Om Minta laptop dong Tadi kan Waktu itu janjinya Mau kasih laptop Itu artinya Kamu percaya gak Bakal dikasih Minimal Kamu mengharapkan ya Kalau kamu sama sekali gak percaya Ah om itu bohong Kamu minta gak Enggak Tapi kalau kamu percaya Kamu minta Terus kalau kamu percaya banget Kamu mintanya Dengan sangat Om Tolong Tolong dong Nah Kalau kamu percaya Semakin kamu percaya Kepada Tuhan Kamu akan berdoa Dan meminta Dan memiminkan Karena kamu percaya Kepada Tuhan Kamu percaya Bahwa yang kamu mintai Adalah benar Yang kamu doakan ini Sesuai dengan Kehendak Tuhan Dan karena sesuai dengan Kehendak Tuhan Maka Tuhan pasti Akan mengabulkannya Kalau Tuhan akan mengabulkannya Kamu akan berdoa Dengan semakin Giat lagi Tuhan akan Sebentar lagi Kalau itu saya berdoa Lebih sungguh lagi Tuhan Tolong Dan karena ini Pasti Pasti Tuhan Berikan Maka saya akan Berdoa Terus Inilah Yang Tuhan Maksud Jenis ini Cuma bisa Dirusir Dengan Berdoa Dan Kalau kamu punya Iman Walaupun Iman kamu itu Tergolong Cuma Segede Biji Sesawi Tapi asal Kamu punya Iman Maka Apapun yang kamu Minta Kepada Tuhan Dalam Nama Tuhan Pasti Akan Dibimu Hanya saja Waktu itu Murid-muridnya Dimana Murid-muridnya Masih Ragu-ragu Murid-muridnya Masih Masih Ragu Apakah Mereka Bisa Atau Tidak Padahal Masalahnya Bukan Mereka Yang bisa Atau Tidak Masalahnya Tuhan Bisa Atau Tidak Jadi Tuhan Bisa Apa Bisa Asal Mereka Percaya Nah Lalu Kemudian Mereka Coba Mereka Coba Tetapi Tidak Berhasil Lalu Mereka Berhenti Mereka Jadi Ragu Oh Tidak Bisa Padahal Baru Coba Sekali Baru Coba Dua Kali Tapi Sudah Ragu-ragu Tuhan Tidak Bisa Harusnya Percaya Gak Kalau Percaya Dan Tuhan Belum Kasih Tapi Kita Tahu Ini Sudah Pasti Tuhan Ingin Maka Kita Harusnya Berdoa Terus Dan Terus Apa Yang Kita Tahu Bahwa Tuhan Pasti Ingin Misalnya Kalau Ada Seseorang Mau Melayani Tuhan Dia Bila Tuhan Saya Mau Mengasihi Tuhan Saya Mau Memberikan Hidupku Bagi Tolong Pakai Hidupku Tolong Berikan Saya Kepandayan Berikan Saya Kemampuan Berikan Saya Keahlian Maka Tuhan Pasti Akan Melakukan Tapi Kamu Minta Terus Dan Terus Dan Terus Maka Tuhan Pasti Kalau Iman Sebesar Biji Sesawis Apapun Yang Kamu Minta Dalam Nama Tuhan Pasti Mari Kita Betul Bapak 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 Kami Mengucap Syukur Atas Kisah Yang Singkat Dan Sederhanai Tentang Satu Orang Bapak Yang Membawa Anak Yang Kerasukan Setan Dan Walaupun Pada Waktu Itu Sebagian Besar Dari Mereka Tidak Percaya Namun Murid Murid Yesus Kemudian Sesudah Dijelaskan oleh Tuhan Menjadi Percaya Tuhan 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 Supaya Anak Anak Remaja Di Sini Semakin Lama Semakin Percaya Dan Beriman Kepadamu Dan Berdoa Kepadamu Dengan Sungguh Meminta Apa yang Sesuai Dengan Berhentang Biarlah Hidu Kami Terserah Kedalam Tangan Dalam Nama Yesus Kami Berdoa Amin